Kejutan pebulu tangkis tunggal putra, Chiko Aura Dwiwardoyo, membawa Indonesia unggul sementara di semifinal beregu putra SEA Games 2023 Kamboja. Indonesia unggul 1-0 atas Singapura dalam semifinal beregu putra SEA Games 2023 di Morodok Techo Badminton Hall, Penompen, Kamboja. Poin pertama Indonesia dipersembahkan Chiko dari kemenangannya atas Loh Kinyu pada laga pembuka yang mempertemukan tunggal putra pertama. Melihat peringkat dunia dan rekor pertemuan, 4-1 untuk Loh Kinyu, andalan Singapura itu, ranking 4, lebih dijagokan daripada Chiko, ranking 19. Akan tetapi, Chiko mampu menunjukkan permainan yang apik untuk keluar dari situasi sulit dan menang dengan skor 21-10, Juli 21-24-22. Upaya Loh mengatur tempo di awal laga mampu diatasi Chiko dengan penempatan bola yang menghasilkan kesempatan menyerang. Pemain asal Jayapura ini unggul 3-0 dan kemudian memperlebar Magin angka menjadi 4 saat skor 5-1, Loh melawan dengan menggunakan kecepatannya. Bola-bola drive sang juara dunia satu kali itu merepotkan Chiko sehingga skor menjadi imbang saat 7-7. Smash tajam Loh membuat Chiko tertinggal untuk pertama kalinya pada 7-8. Kendali permainan kini berada di tangan lawan. Kran Chiko baru mengalir lagi setelah Loh mencapai angka 14. Return serve dari Chiko yang mendarat di Baseline mengecoh Loh. Sayangnya, perjuangan Chiko tidak menjadi lebih mudah sesudahnya. Dia hanya bisa menambah 2 poin lagi sebelum Loh merebut game pertama dengan skor 21-10. Kemenangan meyakinkan pada game pertama tampaknya membuat Loh bermain dengan terburu-buru. Pertandingan dipastikan berlanjut ke game tambahan setelah Chiko memenangi game kedua dengan skor yang telak 21-7. Game ketiga langsung dibuka dengan pertarungan sengit ketika kedua pemain saling bergantian mencetak angka. Chiko sedikit lebih unggul kali ini. Dua mampu memaksa Loh ke posisi sulit melalui kombinasi netting hingga sambaran ke arah badan atau selas-sela kaki. Pertandingan berjalan sengit dengan skor-skor yang rapat. Chiko menyamakan kedudukan lagi pada 17-17 kemudian 18-18 dan 19-19. Rali panjang terjadi di match point pertama. Loh dengan cerdik membaca arah bola Chiko untuk mengarahkannya ke kepala. Chiko menyelamatkan diri dengan bola lob ke arah belakang yang gagal dibaca dengan baik oleh Loh. Kecolongan lagi, dua match point lawan digagalkannya untuk menjaga asa. Penyelamatan smash dari Chiko yang diikuti bola keluar dari Loh membalikkan keadaan. Chiko unggul lagi di 23-22, Chiko menekan di rally berikutnya. Dua kali gagal dengan smash, Chiko memastikan kemenangan dengan drop shot yang gagal dikembalikan. Pebulu tangkis asal Jepang sebut Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Marcus Gideon, Kevin Sanjaya tetap yang terbaik. Pebulu tangkis yang dimaksud adalah Yuta Watanabe yang memang memiliki pengalaman menghadapi dua ganda putra terbaik Indonesia tersebut. Saat ini Yuta memang lebih fokus bermain di sektor ganda campuran bersama Arisa Higashino. Namun, sebelumnya ia adalah pebulu tangkis yang aktif bermain di dua sektor, yakni ganda campuran dan ganda putra. Kala itu Yuta berduet dengan seniornya, Hiroyuki Endo. Mereka pun berpisah usai tampil di Olimpiade Tokyo 2020 lantaran Hiroyuki memilih untuk pensiun. Selama bermain Yuta berduet bersama Hiroyuki Endo, mereka bisa dikatakan salah satu ganda putra terbaik Jepang, bahkan dunia. Namun, Yuta tak berpendapat seperti itu. Sebab baginya Ahsan, Hendra, dan Marcus, Kevin masih menjadi ganda putra terbaik di dunia. Pernyataan Yuta itu ia sampaikan saat melakukan wawancara dengan badminton TV pada 2020 silam. Ia menilai dirinya dengan Endo memang beberapa kali mampu mengalahkan Tedadias dan Minions, tapi tetap saja kedua pasangan itu jauh lebih baik dari dirinya. Pada saat itu, Yuta menilai dirinya dan Endo masih kalah pengalaman dengan Ahsan, Hendra, dan Marcus, Kevin. Semua itu disebabkan karena saya dan Endo masih belum memiliki banyak pengalaman, tetapi dua ganda putra terbaik Indonesia memiliki pengalaman yang lebih baik dari saya, Yuta Watanabe akan tetapi, sekalipun kami mampu mengalahkan dua ganda putra terbaik Indonesia, kami merasa bahwa mereka masih jauh lebih baik dari kami. Mereka tetap yang terbaik. Kini tiga tahun setelah interview tersebut, Ahsan, Hendra masih memperlihatkan mereka adalah ganda putra terbaik dunia. Hal itu dapat dilihat dari posisi Tedadias yang menempati peringkat dua dunia, sementara Marcus, Kevin saat ini tengah terpuruk usai Marcus Fernaldi Gideon mengalami cedera dan menjalani operasi yang memulihkan pemulihan cukup lama. Minions pun kini berada di peringkat 22 dunia dan mencoba untuk bangkit kembali di 2023 ini. Tim bulu tangki-pebulu tangkis Tunggal Putri, Komang Ayu Cahyadewi, menjadi wakil merah putih yang pertama tampil. Ia melawan Mikaela J. Miranda de Guzman dan berhasil menang 21-13 dan 21-5, membuat Indonesia unggul 1-0 atas Filipina, S. Beregu Putri Indonesia berhasil membekuk Filipina dalam laga babak semifinal SEA Games 2023 Kamboja di Morodok Techo Stadium, Penompen. Pasangan ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, turun di partai kedua dan melawan Alisa Isabel Villacorta Leonardo, Thea Mari Bamba Pomar. Anai Tiwi menambah keunggulan Indonesia jadi 2-0 usai menang dengan skor 21-11 dan 21-12. Pembulu tangkis tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, menjadi penentu kemenangan Indonesia. Esther berhasil membekuk Maria Bianca Isabel Reyes-Carlos dengan skor 21-19 dan 21-9. Dengan skor 3-0 atas Filipina, Indonesia pun berhasil lolos ke babak final, pasalnya, dalam babak semifinal lainnya yang juga digelar hari ini, Thailand berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 3-1. Raguputra melangkah ke final bulu tangkis SEA Games 2023 usai mengalahkan Singapura 3-1 di semifinal. Kans meraih kembali medali emas di nomor beregu yang terakhir kali direbut pada 2019 kini terbuka lebar. Berbeda dengan Ciko, Muhammad Syohibul Fikri Bagas Maulana hanya butuh 2 game untuk menumbangkan Terry He, Lohkin He'an dengan skor 21-15, 21-17. mengubah skor menjadi 2-0 untuk Merah Putih. Christian Adinata yang turun di partai ketiga sebagai tunggal kedua gagal mengunci kemenangan. Ia tumbang dalam pertarungan 3 game melawan Jia Hengje Senteh dengan skor 21-15, Desember 21-14-21, membuat Singapura menipiskan jarak menjadi 1-2, Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan yang turun di partai keempat tak mau menyanyiakan kesempatan tampil yang didapat. Berhadapan dengan Ngejojia Johan Prajogo, duet berjuluk Prior, ini menang 21-18, 21-16, memastikan Indonesia menang 3-1. Di partai final, Indonesia akan menantang pemenang Thailand versus Malaysia. Terima kasih telah menonton!